Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sejuta kisah Semoga anda selalu setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Iblis Penunggang Kuda Ufff Batinku mengutuk kesal, kakiku mulai pegal Tanganku kebas akibat kelelahan menuntun motor sejak tadi Sebentar berhenti sekedar menarik nafas Lalu lanjut lagi Malam ini aku dalam perjalanan pulang dari desa Tunjung Sari Seusai menghadiri acara pernikahan Santoso Salah satu teman kerja aku di pabrik Letaknya lumayan jauh Butuh beberapa jam berkendara untuk bisa sampai kesana Tapi tak masalah Aku memang berniat menghadiri pesta itu Sekaligus menyampaikan titipan amplop dari teman-teman yang tak bisa datang Acaranya sungguh meriah Santoso nampak sumbernya duduk bersanding dengan wanita yang baru saja dinikahinya Membuatku sedikit iri Lantas membayangkan seandainya itu aku yang bersanding dengan mayang kemuning Tapi selesai berbagi kegembiraan di pesta itu Sekarang situasi malah berbalik Mulutku tak henti mengerutu saat motorku mendadak mokok Begitu melintasi jalan sepi yang membelah hutan ini Aku jadi sedikit menyesal Kenapa memilih untuk mengambil jalan pintas ini Padahal tadi Santoso setengah mati melarangnya Jangan nekat yud Gak ada yang berani lewat situ kalau sudah malam Gak usah sok jagoan kamu Ujar Santoso coba menasehatiku sebelum aku pulang Namun aku bersikeras Aku sengaja tak mengindahkan nasihat itu Karena tak mau kemalaman bila pulang melalui rute normal yang jaraknya lebih jauh Dan hasilnya Apes Ditambah lagi sejak tadi ponselku seperti kehilangan sinyalnya Membuatku tak mampu menghubungi siapa-siapa Sekedar untuk minta bantuan Malam pun semakin larut Tenagaku mulai surut Tapi tak juga kutemukan rumah warga atau tanda kehidupan yang bisa kumintai bantuan Lagi pula apa yang kuharapkan Ini di tengah hutan Sudah malam pula Parahnya lagi Sejak tadi tak ada satupun kendaraan yang melintas Membuatku merasa seolah ada di dunia lain Hanya ada bulan purnama di atas langit yang setia menemaniku melewati jalan sepi Srek Srek Langkahku terhenti Saat mendengar suara sesuatu yang bergesekan dengan daun dibalik semak belukar Sejenakku pasang telinga sambil menajamkan mata Bukan apa-apa Aku merasa seperti sedang diawasi Aku menduga kalau itu hanya binatang malam Tapi ternyata aku salah Apa itu? Apa itu? Hingga akhirnya mataku menangkap dua titik cahaya merah dibalik pepohonan Aku tak tahu itu apa Yang jelas itu bukan kunang-kunang Kucoba tajamkan mata demi mencari tahu Namun seolah tak sanggup menembusnya Mata ular yang biasanya mampu menyuguhkan pandangan terang layaknya siang hari Kini tak ubahnya mata manusia biasa Dua titik cahaya itu perlahan bergerak keluar dari balik kegelapan Hingga akhirnya muncul sosok yang kini berdiri mengadang persis di tengah jalan Ya Allah Di sana berdiri seekor anjing hitam bertubuh tinggi besar Nyaris besar kuda Matanya merah menyala Dia menggeram memamerkan gigi taringnya yang siap mengoyak Sesaat aku menunggu sambil mengawasi gerak geriknya Aku belum bisa pastikan Apakah dia anjing biasa atau jadi-jadian Tapi dari bangun tubuhnya yang tak biasa Aku menduga kalau dia bukan anjing sembarangan Setengah menunduk Anjing itu perlahan mendekat sambil mengeram dan mendengus Tatapan matanya sungguh menggetarkan nyali Namun baru beberapa langkah Mendadak terdengar suara ringguk Mendadak terdengar suara ringgi kuda Disusul suara keras yang menggelegar Laksana kilat menyambar Tanah pun bergetar Sang anjing besar melolong panjang Kemudian melompat kebalik pepohonan Lalu hilang ditelan kegelapan malam Kembali terdengar suara bagi sambaran petir Bersamaan dengan semburat cahaya yang menerangi langit Disusul suara derap kaki kuda yang cepat berlari Kedua tanganku siap dengan pukulan pemusnah Pagar pelindung raga pun sudah kokoh melindungi Aku tak tahu apa yang akan kuhadapi Tapi aku tak mungkin berdiam diri di tengah suasana yang mencekam dan tak pasti Suara derap kaki kuda terdengar kian jauh Lalu menghilang Tapi aku tak mau lengah Dalam situasi seperti ini Apapun bisa terjadi Lalu tiba-tiba sayup terdengar suara perempuan yang berteriak minta tolong 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 Diriku bergerak untuk segera mencarinya Namun akal sehatku melarang Ini di tengah hutan Sudah malam pula Suara perempuan yang minta tolong terlalu janggal dalam situasi dan tempat seperti ini Tapi hati kecilku coba membela rasa kemanusiaan Bagaimana kalau itu benar-benar suara orang yang butuh bantuan Apakah kamu tega membiarkannya di tempat seperti ini Akhirnya batinku yang menang Aku tak bisa pergi begitu saja Suara itu terdengar pilu Aku pun segera masuk ke dalam hutan Demi mencari sumber suara Tolong Tolong Suara kembali terdengar Seolah menurut Seolah menuntunku untuk menemukannya Hingga diriku tiba di dekat sebuah jurang kecil Dimana kembali terdengar suara minta tolong yang ternyata berasal dari dasar jurang itu Tolong Tolong Aku bergegas mendekat Lalu melongo ke dasar jurang yang tak terlalu dalam Di bawah sana ada seorang gadis remaja yang duduk bersimpuh tak berdaya Dia langsung kaget Namun segera berteriak memohon kepadaku Tolong saya Tolong keluarkan saya dari sini Pekiknya sembari memegangi kakinya yang nampak terluka Sejenak ku perhatikan dengan seksama Dia demit atau manusia Tapi indera keenam ku tak memberikan sinyal yang mencurigakan Membuatku yakin Kalau dia benar-benar gadis malang yang butuh bantuan Iya sebentar Saya akan keluarkan kamu dari sana Jawabku coba menenangkannya Aku segera merambat turun sembari berpegangan pada akar-akar pohon yang tersembul di tinding jurang Sebentar saja aku telah sampai di dasarnya Gadis itu meringis kesakitan Sambil memegangi kakinya yang berdarah Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Tanya aku pada gadis itu Aduh kak Nanti saja ceritanya Sekarang lebih baik bantu saya keluar dari sini Protes gadis remaja itu coba mengingatkanku Baiklah Saya akan gendong kamu naik ke atas Kamu pegangan yang kuat Jawabku lalu membantunya berdiri Kemudian menggendongnya di punggungku Tak kusangka Tubuhnya yang langsing ternyata lumayan berat Aku jadi sedikit kesulitan menggendongnya Sembari merambat naik berpegangan pada akar-akar pohon Namun setelah bersusah payah Akhirnya kami berhasil naik juga Terima kasih ya kak Ucap gadis itu Lantas suara apa yang menggelegar tadi Dan suara ringkiku udah Aku pun coba menanyakan semua itu pada gadis belia yang kini hingga menggelayut di balik punggungku Nama kamu siapa Bagaimana kamu bisa sampai jatuh di curang itu Tanya aku sembari melangkah hati-hati Agar kakiku tak tersandung akar pohon Nama saya Sumi Saya biasa cari daun dan akar untuk obat di hutan ini Tapi sejak sore tadi Saya terperosok masuk ke dalam curang Waktu coba meraih akar yang ada di tepinya Lalu Suara petir tadi Apa kamu juga mendengarnya Tanyaku lagi Sumi tak langsung menjawab Aku pun menoleh demi bisa melihat ekspresi wajahnya Dia nampak tegang Namun akhirnya dia kembali bicara setengah berbisik Itu suara cambuk dari iblis penguasa tempat ini Kata orang-orang Tempat ini dihuni iblis penunggang kuda Yang membawa cambuk api Dia sering muncul bila malam tiba Tapi seumur hidup saya Belum pernah ketemu Baru tadi saya bisa mendengar suara kuda dan cambuknya Iblis penunggang kuda Iya Kata bapak saya Dia makhluk jahat yang tak seken-seken Membunuh siapapun yang dicumpainya Makanya dari dulu kami warga kampung Tak ada yang berani keluar rumah bila malam hari Saya saja baru kali ini ada di luar rumah malam-malam begini Itu juga karena saya jatuh Kakak sendiri siapa? Kenapa malam-malam begini ada di hutan ini? Ucap Sumi balas bertanya dengan suara yang terkuncang-kuncang Di balik punggungku Nama saya Yuda Motor saya mogok waktu lewat di jalan sana Tapi tadi saya sempat bertemu dengan anjing yang aneh Lalu tak lama terdengar suara petir dan ringki kuda Belum sempat apa-apa Tiba-tiba saya dengar suara kamu yang minta tolong Anjing aneh? Tanya Sumi terdengar heran Iya Tadi di jalan sana saya dihadang seekor anjing yang aneh Tubuhnya besar sekali Memangnya kenapa? Enggak, enggak apa-apa Saya malah baru tahu kalau di hutan ini ada anjing macam begitu Kak Yuda ini pasti bukan orang sini ya Kalau orang sini Pasti enggak bakal berani lewat sini malam-malam begini Balas Sumi coba menerka Iya, kamu betul Saya bukan orang sini Saya sengaja lewat jalan ini Saya sengaja lewat jalan itu sepulangnya dari desa Tunjung Sari Jelasku pada Sumi Obrolan kami pun terputus Saat tiba di tepi sebuah desa Sumi lantas memberitahukan kalau kami sudah sampai di tempat tujuan Ini kampung saya Rumah saya ada di ujung jalan itu Jelas Sumi sembari menunjuk di balik punggungku Aku tak terlalu menggubris Mataku coba menjelajah area sekitarku Kampung ini begitu gelap Tak ada satupun nyala lampu Membuat suasananya terasa suram dan mencekam Kenapa gelap begini? Tanya aku pada Sumi sambil melangkah menyusuri jalan tanah Sama seperti tadi Mata ularku coba menembus gelap Namun sia-sia Sejak dulu kami memang dilarang untuk menyalakan pelita bila malam tiba Kata orang Nyala api bisa mengundang makhluk berkuda tadi untuk datang Sahut Sumi sambil membenarkan pegangannya di pundaku Aku tertegun Lagi-lagi ketemui situasi semacam ini Rasanya belum lama aku berurusan dengan Nyi Arum Dalu Sosok penari gaib yang meneror desa Randu Kembar Kini diriku kembali berada di sebuah kampung yang diteror oleh makhluk menakutkan Huf, seolah tak ada habisnya Aku terus melangkah sambil mengendong Sumi yang posisinya terus melorot Maklum saja tubuhku letih Tanganku sudah pegal sejak tadi Ditambah lagi harus mengendong Sumi mulai dari dalam hutan sana Tapi mau bagaimana lagi Kasian dia Nah itu rumah saya Sumi menunjuk sebuah rumah panggung berdinding kayu beratapkan rumbia Sama seperti rumah-rumah lain yang ada di sekitarnya Namun lagi-lagi sepi Seolah tak ada kehidupan di tempat ini Lantas kusadari Sejak tadi tak kucumpai satu orang pun Apa mereka benar-benar ketakutan Hingga tak berani keluar rumah seperti cerita Sumi Bu, ibu, buka pintunya Ucap Sumi setengah berbisik di depan pintu Klap Pintu pun terbuka Muncul sosok wanita setengah bayah yang langsung kaget Begitu melihat kedatangan kami Ya ampun Sum Kamu kenapa? Pekik wanita itu dengan wajah yang terkejut Sumi jatuh ke curang, bu Eyalah Kok bisa? Ya sudah, ayo cepat masuk Sahut sang ibu meminta kami bergegas masuk Lalu menutup pintunya rapat-rapat Disini saja Pintas sang ibu menunjuk lantai kayu Beralaskan tikar jerami Memintaku untuk menurunkan Sumi dari gendongan Ah Tubuhku menggeliat demi meregangkan punggung Serta tangan yang terasa kaku Kulayangkan pandangan menyapu ruangan redup Yang hanya diterangi lampu minyak mungil di atas meja Sang ibu langsung mengambil secawan air Dan kain lap untuk membersihkan luka di kaki Sumi Hingga gadis remaja itu meringis menahan sakit Aduh Pelan-pelan, bu Perih Tahan sedikit Ini sudah mau selesai Sahut sang ibu Selesai mengobati Sumi Perhatian sang ibu kini beralih kepada aku Ini siapa? Ini Kak Yuda Dia tadi yang menolong Sumi keluar dari curang Jawab Sumi mendahuluiku Aku hanya bisa mengangguk Namun sedikit tak nyaman dengan tatapan matanya yang penuh curiga Senyumannya pun seolah dipaksakan Bapak kemana, bu? Tanya Sumi membuyarkan suasana yang sempat hening Bapakmu sejak tadi pergi mencari kamu Dia khawatir Sendiri? Iya Memang kenapa? Aduh, bu Sekarang Sumi yang jadi khawatir Asal ibu tahu Tadi si iblis penunggang kuda muncul Tapi Sumi cuma dengar suara kuda dan campuknya saja Nyeremin banget, bu Demi mendengar hal itu Wajah sang ibu langsung berubah Duh, Kusti Ibu jadi kepikiran Takut bapakmu kenapa-napa Lalu, kita harus bagaimana, bu? Sahut Sumi yang jadi ikut khawatir Sang ibu hanya diam sambil menggeleng Dia nampak cemas sembari meremas-remas sembarinya Maaf, bu Apa tidak sebaiknya ibu minta tolong warga kampung untuk mencari bapak? Ucapku coba memberikan saran Sumi pun nampak mengangguk tanda setuju Gak mungkin, nak Mereka pasti gak mau Gak bakal ada yang berani keluar rumah malam-malam begini Apalagi sampai masuk ke dalam hutan sana Jawab sang ibu Aku terdiam mendengar jawaban ibu Apakah si penunggang kuda benar-benar semenakutkan itu Hingga mampu menghilangkan rasa peduli dalam jiwa penghuni kampung ini Jujur saja, aku sedikit gusar mendengarnya Mendadak pintu rumah di gedor bersamaan dengan suara lelaki yang memanggil-manggil di luar sana Duk-duk Bu, buka pintunya Ini bapak Sang ibu pun bergegas membukakan pintu Dan langsung sumberingah melihat lelaki yang ada di hadapannya Eyalah pak Bapak kemana aja Itu sumi malah sudah pulang Ucap sang ibu begitu melihat suaminya yang datang terengah-engah Sang bapak hendak menjawab Namun ucapannya tertahan Saat melihatku yang duduk bersila di dekat sumi Dia nampak terkejut Tapi dia seperti berusaha bersikap setenang mungkin Untuk menutupi air mukanya yang tegang Kamu dari mana sum? Setengah mati bapak mencari kamu Tanya sang bapak Namun matanya tak lepas terus memandangiku Sumi tadi jatuh ke jurang pak Untung ketemu sama kak Yuda ini Dia yang menolong sumi Lalu membawa sumi pulang Jawab sumi Tapi bukannya ucapan terima kasih Malah tatapan mata tak bersahabat dari sang bapak yang kudapatkan Pak Tegur sang ibu seolah mengingatkan suaminya untuk menjaga sikap Lelaki itu bagi tersadar Dan langsung mendekat Lalu menjawab terat tanganku Maaf ya nak Saya cuma kaget Terima kasih sudah menolong sumi Ucapnya namun diiringi tatapan mata yang masih penuh curiga Sama-sama pak Balasku sembari melirik bajunya yang nampak sedikit koyak Bu Tolong ambilkan bapak minum Sekalian untuk tamu kita Pintas sang bapak Gak usah pak Saya harus segera pulang Rumah saya masih jauh dari sini Saya juga meninggalkan motor saya yang mau gog di jalan sana Sahutku coba menolak halus Eh jangan pulang dulu kak Bahaya Kan tadi kak Yuda lihat sendiri Jangan nekat kak Lebih baik kak Yuda menginap saja untuk malam ini Boleh kan pak Pintas sumi Sang bapak malah terkejut mendengar permintaan putrinya Dia pun langsung melirik ke arah ibu Seolah minta persetujuan Ibu balas mengangguk pelan Akhirnya sang bapak ikut mengangguk Lalu berkata padaku Seperti yang dibilang sumi Untuk malam ini lebih baik nak Yuda menginap saja Terlalu bahaya untuk kembali ke hutan itu Ucap sang bapak sembari melirik ke arah ibu Sejenak diriku menimbang-nimbang Saran sumi dan bapak terdengar masuk akal Aku bukannya takut pada si penunggang kuda ataupun anjing itu Tapi tubuhku yang letih memang butuh istirahat Ditambah lagi perutku terasa lapar Karena terlalu malu-malu untuk makan di besta tadi Selama di sana Aku hanya makan kue kecil dan minum air putih saja Sekarang malah jadi kelaparan Gak perlu sungkan Nak Yuda kan sudah menolong sumi Jadi izinkan kami untuk membalas budi Tapi maaf Nak Yuda hanya bisa tidur di lantai Mungkin agak kurang nyaman Tapi memang beginilah keadaan rumah kami Ucap sang ibu menambahkan Baiklah bu Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk menginap Jawabku mengamini permintaan mereka Kak Yuda sudah makan belum? Sepertinya Kak Yuda ini kelaparan Tanya sumi Eh, gak usah repot-repot Saya gak lapar kok Masa? Sejak digendong tadi Saya dengar perut Kak Yuda bunyi Gak usah malu-malu Nanti dimasakin sama ibu Sahut sumi sambil tersenyum geli Aku pun balas tersenyum Tapi sang ibu dan bapak malah saling lempar pandangan Aku tak tahu kenapa sikap mereka begitu aneh sejak tadi Tapi aku tak mau berperasangka yang tidak-tidak Mungkin mereka masih kaget dengan semua kejadian malam ini Selesai berganti baju Sang bapak duduk bersila di sampingku Sebentar ku tengok ponselku untuk melihat jam Tapi rupanya ponselku mati kehabisan daya Maaf pak Apa boleh saya numpah ngecas? HP saya mati kehabisan baterai Ngecas? Apa itu nak? Jawab sang bapak malah balik bertanya Membuatku jadi kebingungan sendiri Ini pak HP saya mati kehabisan baterai Kalau boleh saya minta izin untuk mengisi daya Sahutku sembari menunjukkan ponselku Sang bapak nampak terheran-heran Sambil menganyitkan dahi memandangi ponselku Sebentar dia berpikir Kemudian menjawab malu-malu Maaf nak Saya nggak tahu itu benda apa Tapi kalau memang benda itu butuh listrik Di kampung ini nggak ada Aku sempat heran mendengar jawabannya Dari sikapnya Seolah-olah dia belum pernah melihat ponsel Namun lantas aku memalumi Mungkin karena letaknya yang ada di pelosok hutan Membuat kampung ini belum tersentuh perkembangan zaman Bahkan pakaian yang dikenakan lelaki ini terbilang kuno Lalu sang ibu datang Sambil membawakan pinjuk daun pisang berisi makanan Serta kendi air minum Maaf nak Cuma ini yang kami punya Silahkan Aku tersenyum sambil mengangguk Namun langsung heran begitu melihat apa yang disuguhkannya dalam pinjuk daun pisang Beberapa iris daging yang nampak dimasak ala kadarnya Bahkan terlihat belum matang Aku jadi bingung harus bagaimana Terima kasih bu Akhirnya hanya ucapan itu yang meluncur dari mulutku Aku tak tahu jenis olahan daging macam apa yang disuguhkan untukku Tapi aku tak mau mengecewakan hati sang ibu Akhirnya aku cicipi sepotong daging yang masih nampak kemerahan ini Mulutku setengah mati coba mengunyah Dan menelan daging hambar setengah matang yang terasa alot Untungnya tak terlalu banyak irisan daging yang disediakan Kalau tidak Entah bagaimana menghabiskannya Sang bapak tak henti terus memandangiku Membuatku jadi risih diperhatikan macam begitu Tapi aku coba memaklumi Mungkin dia tak terbiasa menerima orang tak dikenal di rumahnya Selesai makan Sang bapak langsung bertanya padaku Maaf nak Bagaimana ceritanya sampai nak Yuda ini ketemu sama anak saya Aku pun menceritakan semuanya sejak awal Tentang motorku yang mogok Hingga aku bertemu dengan anjing aneh tadi Juga tentang sang iblis penunggang kuda yang hanya ku dengar suara ringgi kuda Serta cambuknya yang menggelegar Sebelum akhirnya menemukan Sumi di dalam curang Hmm Begitu Ya sudah Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Karena telah menolong Sumi Silahkan nak Yuda beristirahat Tapi maaf Lampu minyaknya harus saya matikan Bisa bahaya Ucap sang bapak Iya pak gak apa-apa Saya biasa tidur gelap-gelapan kok Balasku lagi Sang bapak pun mematikan lampu Lalu pergi meninggalkanku sendirian dalam ruangan yang gelap Nah Sahabat sejuta kisah Apa yang akan terjadi dengan Yuda Apakah keluarga ini memang keluarga manusia Ataukah keluarga Ataukah dari bangsa Jin Pastikan Anda tidak melewatkan Bagian kedua dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Iblis penunggang kuda Jangan lupa tinggalkan komentar Anda Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton